Jadi ini bintang leluhur, dikatakan bahwa ini adalah tempat kelahiran makhluk abadi, tapi sepertinya tidak banyak. Makhluk berkepala naga dan bertubuh manusia tertawa. Karena itu adalah kepala naga, mustahil untuk mengetahui berapa umurnya. Di sampingnya berdiri seorang pemuda yang tampaknya berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia terlihat agak serius saat dia melirik makhluk berkepala naga dan bertubuh manusia. Prodo, bukankah leluhur naga netermu memberitahumu bahwa mungkin ada kaisar di planet ini? Kaisar, lelucon yang luar biasa. Long Cheng, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu berada di peringkat pertama Suan Immortal Ranking, kamu bisa menggodaku sesukamu. Tidak peduli betapa tidak bergunanya saya, saya masih berada di peringkat kelima di peringkat abadi Suan. Mengapa kita berdua tidak bersaing? Mungkin saya bisa menempati posisi pertama juga. Prodo tersenyum. Sepertinya leluhurmu benar-benar tidak memberitahumu. Long Cheng melirik Prodo dengan ekspresi aneh, lalu mengabaikannya dan terbang langsung menuju ke arah Sekte Suan Jian. Prodo sedikit terkejut. Ekspresi Long Cheng barusan sepertinya tidak sedang bercanda, dan berdasarkan pemahamannya tentang Long Cheng, dia jarang bercanda. Memikirkan hal itu, ekspresi Prodo menjadi serius. Mungkinkah memang ada kaisar di planet ini? Memikirkan betapa dia jarang tinggal di klan, dan apa yang lebih sering dia lakukan adalah berlarian keluar, bahkan pergi ke alam hantu, mata Prodo bersinar penuh pengertian. Mungkin bukan karena klan tidak mau memberitahunya, tapi karena tidak ada kesempatan untuk memberitahunya. Tidak lama kemudian, Prodo memandang Sekte Suan Jian di kejauhan dan berkata kepada Long Cheng, orang yang membunuh adik laki-lakimu ada di dalam. Long Cheng memandang Sekte Suan Jian tanpa ekspresi dan mengangguk. Saya bisa merasakan bahwa adik perempuan ketiga saya juga berada di Sekte Suan Jian. Adik perempuan ketiga. Aneh, sejak adik laki-laki kedua Anda dibunuh oleh Ning Beik Suan, mengapa adik perempuan ketiga Anda masih berada di Sekte Suan Jian? Prodo tidak mengerti. Long Cheng berkata dengan acuh tak acuh, aku juga ingin tahu. Dengan itu, dia terbang ke langit dan terbang menuju Sekte Pedang Mistik. Melihat itu, Poludo tersenyum dan mengikuti. Tidak masalah jika ada raja di bintang leluhur, setidaknya dengan tingkat budidaya mereka, Sekte Pedang Mistik bisa datang dan pergi sesuka hati. Siapa kamu? Ketika murid Sekte Suan Jian melihat Long Cheng dan Prodo berdiri di udara, dan ruang ini berada di atas Sekte Suan Jian, mereka segera berteriak. Adik perempuan ketiga. Long Cheng berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya seperti bel besar yang berbunyi di lembah, menyebar ke segala arah dan bergema. Sou sou. Sosok-sosok merobek udara dan tiba. Yang pertama tiba tentu saja adalah leluhur tua Kiao. Namun, dia tidak bertindak gegabuh. Dari aura Long Cheng dan Prodo, dia tahu bahwa itu tidak sederhana. Segera setelah itu, Ying Zheng Xuan tiba, diikuti oleh Li Xin. Ekspresi Li Xin tidak terlihat terlalu bagus. Dia melirik Ying Zheng Xuan dan leluhur tua Kiao. Bibirnya bergerak sedikit. Ying Zheng Xuan memandang ke arah kota naga dengan ragu-ragu. Setelah beberapa napas, dia menganggup pada Li Xin. Leluhur tua Kiao sepertinya telah menerima pesan itu juga. Dia pergi bersama Ying Zheng Xuan. Murid-murid Sekte Suan Jian yang bersemangat semuanya dibawa pergi. Kamu pasti nona Li Xin. Saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Silsila Anda adalah yang paling menakutkan di bawah Kaisar Putih Dewa Abadi. Guru berada di urutan kedua di papan peringkat abadi Sejati Taiyi, murid tertua berada di urutan pertama di papan peringkat abadi Suan, dan murid ketiga berada di urutan pertama di papan peringkat abadi Surgawi. Tampaknya hanya Bai Seng Sui yang sudah mati. He he. Bagaimanapun, kalian masih sangat kuat. Prodo berkata pada Li Xin sambil tersenyum. Li Xin menganggup padanya dan menatap longceng. Kakak tertua, apakah kamu di sini untuk membalaskan dendam kakak kedua? Itu benar. Longceng menganggup dan memandang Li Xin dengan tenang. Bai Suan telah meninggalkan bintang leluhur. Kalian selangkah terlalu lambat. Li Xin tersenyum. Benar-benar. Prodo memandang Li Xin dengan curiga. Dari caramu memanggilnya, hubunganmu sepertinya. Kita sudah saling kenal sejak lama. Ada apa? Li Xin memandang Prodo dengan acuh tak acuh. Oh tidak banyak. Prodo tertegun sejenak, lalu tertawa datar. Aku percaya padamu. Tapi kali ini, kamu harus meninggalkan bintang leluhur bersamaku. Tidakkah kamu merasa bersalah tinggal di tempat di mana adik laki-laki kedua meninggal? Longceng berkata datar. Kakak laki-laki tertua, kakak laki-laki kedua yang memintanya. Li Xin berkata setelah hening beberapa saat. Pandangan rumit melintas di mata Longceng. Sebagai kakak laki-laki tertua, dia secara alami tahu temperamen seperti apa yang dimiliki Bai Seng Sui. Namun, dialah yang membawa Bai Seng Sui ke Ming Selatan, dan sekarang dia telah meninggal di bintang leluhur, apapun alasannya, dia harus membalaskan dendam Bai Seng Sui. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak akan berubah pikiran tentang balas dendam. Ayo pergi. Longceng mengulurkan tangan untuk meraih Li Xin. Berhenti. Suara dingin terdengar. Kemudian, selir suci dan yang lainnya tiba di udara, menatap dingin ke arah Longceng dan Prodo. Kamu boleh pergi, tapi kamu tidak bisa membawa Li Xin bersamamu. Selir suci melirik Longceng dan Prodo dan berkata datar. Di belakangnya ada sekelompok murid Miniskule Mountain dan Missing Moon Peak. Prodo menatap mereka, senyuman menghinam muncul di matanya. Sekelompok manusia abadi yang berani memintanya untuk tinggal. Dia harus pergi hari ini. Longceng memandang selir suci dan berkata datar. Ying Zheng Xuan, leluhur tua Kiao dan yang lainnya yang sudah pergi terbang kembali, memandang Longceng dan Prodo dengan rasa takut. Bahkan jika kalian semua dari sekte pedang mistik mendatangiku bersama-sama, kalian bahkan tidak akan mampu menahan satu jari pun dariku. Sebaiknya kalian tidak peduli dengan masalah keluarga saudara Long, atau aku mungkin harus memulai sebuah masalah. Pembantaian hari ini. Prodo memandang leluhur tua Kiao dengan senyum tipis. Melalui kehendak sucinya, dia bisa merasakan bahwa eksistensi terkuat di seluruh sekte pedang mistik adalah leluhur tua Kiao. Zenith Heaven Golden Immortal tahap awal dengan bakat rendah tidak layak untuk diperhatikan. Tatapan Longceng menyapu, dan lengan yang meraih Li Xin tiba-tiba berhenti. Ekspresi keterkejutan muncul di matanya saat dia melihat dahi Ying Zheng Xuan. Dia tidak terlalu memperhatikan Ying Zheng Xuan sebelumnya, dan setelah merasakan bahwa dia hanyalah seorang dewa bumi, dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun kali ini, dia melihat sesuatu yang tidak mungkin ada di bintang leluhur. Dari mana datangnya batu giyok ungu di antara alismu itu? Longceng bergerak sedikit dan muncul tepat di depan Ying Zheng Xuan, menatap batu giyok ungu di antara alisnya dengan tatapan membara. Apa hubungannya denganmu? Sedikit kemarahan muncul di mata Ying Zheng Xuan. Dia sudah sering melihat ekspresi seperti ini. Itu jelas merupakan jenis keberadaan yang hanya akan mengungkapkan keserakahan setelah melihat harta karun yang luar biasa. Batu giyok ungu ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu miliki. Apakah kamu sendiri yang akan memberikannya kepadaku, atau kamu ingin aku melakukannya untukmu? Longceng berkata dengan sungguh-sungguh. Sekte pedang mistik langsung gempar. Pihak lain benar-benar berani mencuri barang-barang master sekte mereka secara terbuka. 2.692 Murid Kaisar Putih Dewa Abadi Ekspresi Prodo menjadi sedikit aneh saat dia melihat ke arah Longceng. Dengan statusnya di klan Naganeter, dia secara alami tahu siapa pendukung Longceng. Keberadaan yang berada di peringkat kedua dalam daftar abadi sejati Taiyi adalah salah satu murid pribadi Kaisar Putih Abadi. Namun, dia tidak menyangka akan ada putri murid Kaisar Putih Dewa Abadi di bintang leluhur. Bukankah senioritasnya mirip dengan Longceng? Setelah mendengar kata-kata leluhur tua Kiao, Longceng segera memastikan asal usul batu giyok umu ini. Saat dia terkejut, dia juga mulai berkelahi dengan dirinya sendiri. Melihat ini, semua orang menjadi gugup. Mereka tahu bahwa Longceng ragu-ragu karena nama Kaisar Putih Dewa Abadi. Barang ini punya banyak implikasi. Tidak mungkin benda ini berakhir di sini. Apapun alasannya, tolong serahkan padaku terlebih dahulu. Jika aku secara pribadi memverifikasinya di masa depan, dan asal-muasalnya seperti yang kamu katakan, saya pasti akan mengembalikannya dengan kedua tangan. Longceng berkata setelah hening beberapa saat. Ekspresi Ying Zheng Xuan menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka pihak lain masih belum menyerah setelah mendengar nama Kaisar Putih Dewa Abadi. Kakak tertua, kapan kamu sampai mencuri barang orang lain? Saya dapat bersaksi bahwa asal-usulnya bersih. Li Xin memandang Longceng dengan sedikit amarah. Adik ketiga, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Longceng dengan ringan melirik Li Xin. Lalu, dia melihat ke arah Ying Zheng Xuan. Aku akan memberimu lima waktu untuk mempertimbangkannya. Senior, dia adalah saudara perempuan Bei Xuan yang disumpah. Apakah kamu masih tidak akan bergerak? Apakah Anda lupa janji saat itu? Saint Konchubin Cold Sky tiba-tiba melihat ke arah puncak bulan hilang dan berkata. Senior. Mata Longceng bergerak sedikit. Prodo tertawa terbahak-bahak. Oh, sekte Xuan Jian Anda memiliki senior yang bahkan saya tidak dapat mendeteksinya. Panggil dia keluar. Selama dia bukan Taiyi True Immortal, Xuan Immortal mana di dunia ini yang bisa melawan Broter Long dan aku? Nada yang arogan. Dari mana asalnya? Untuk berani menyombongkan diri ke dalam sekte Xuan Jian saya, mereka jelas tidak takut pada leluhur tua Yuqing. Mereka mungkin adalah keajaiban di antara dewa Xuan. Para murid sekte Xuan Jian saling memandang dengan sedikit kekhawatiran di mata mereka. Namun, masih ada sedikit antisipasi di hati mereka. Bagaimanapun, sekte Xuan Jian saat ini berbeda dari masa lalu. Ada seorang ahli tertinggi yang tak terduga yang mengawasi puncak bulan hilang. Jika senior itu bergerak, kedua orang di depannya ini pasti bukan tandingannya. Bukan. Suara mendesing. Seberkas cahaya pedang datang dari puncak bulan hilang, dan sebelum Prodo sempat bereaksi, salah satu lengannya langsung dipotong. Kemudian, sebuah suara terdengar perlahan. Orang yang kamu cari tidak ada di bintang leluhur. Aku akan memberimu waktu lima nafas untuk pergi. Jangan kembali ke sekte pedang mistik. Poludo melihat lengannya yang terputus karena terkejut. Kemudian, ketika dia mendengar suara itu, ekspresinya menjadi tidak yakin. Bahkan Taiyi Perfected Immortal tahap awal biasa tidak akan mampu memotong lengannya dengan satu serangan pedang, bukan? Bagaimanapun, dia adalah eksistensi yang berada di peringkat kelima di papan peringkat abadi misterius. Dia bisa bertarung dengan surgawi sempurna kesatuan primordial tahap awal selama lebih dari 100 gerakan tanpa dikalahkan. Ekspresi Ryu Cheng berubah drastis, dan dia segera meraih Prodo. Dia menatap Ying Zheng Xuan dan Li Xin sebelum menghilang. Melihat itu, orang-orang dari sekte Suanjian menghela nafas lega. Ayo pergi. Selir suci menarik Li Xin dan terbang menuju puncak bulan hilang. Dengan senior itu di sini, tidak ada yang berani datang ke sekte Suanjian di masa depan. Leluhur tua Kiao melihat ke arah puncak bulan hilang dan menghela nafas dalam hatinya. Meskipun sekte kenaikan tempat dia berasal adalah sekte atas dari sekte Suanjian, sekte Suanjian sekarang lebih mirip sekte atas dari sekte kenaikan. Titik. Di luar bintang leluhur. Memang ada teror besar antara hidup dan mati. Prodo melihat lengannya yang terputus. Daging dan darah di atasnya saling terjalin. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, sebuah lengan baru akan tumbuh. Namun, dibandingkan dengan lengan yang telah ditempar atusan dan ribuan kali sebelumnya, secara alami lengan tersebut jauh lebih lemah. Bisa dikatakan karena pedang ini, kekuatan tempur Prodo telah berkurang setidaknya satu. Lebih dari satu persen. Tadi, gerakan Ryucheng terlalu cepat, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengangkat lengannya yang terputus. Pada saat yang sama, karena ketakutan di hatinya, dia tidak ingin tinggal di sekte Suanjian lebih lama lagi. Cukup baik aku bisa mempertahankan hidupku. Ryucheng berkata dengan acuh tak acuh. Menurutmu itu siapa? Bahkan kamu tidak bisa menghindari pedang itu sekarang, kan? Prodo memandang Ryucheng dan berkata dengan ekspresi serius. Saya tidak bisa. Ryucheng menganggup dengan tenang. Memang ada yang aneh dengan bintang leluhur. Selain kaisar, masih ada keberadaan seperti itu. Ayo kita pergi dulu. Adapun misi itu, aku khawatir kita tidak akan bisa menyelesaikannya. Alam abadi begitu besar, dan pihak lain telah meninggalkan bintang leluhur. Tidak peduli seberapa kuat kita, kita tidak akan dapat menemukannya, kan? Prodo menghela nafas. Mungkin, orang dari sekte Suanjian itu adalah orang yang sama dengan kaisar itu. Ryucheng berkata dengan acuh tak acuh. Orang yang sama. Prodo memandang Ryucheng dengan kaget, dan setelah memikirkannya, dia menghirup udara dingin. Mengapa? Mengapa keberadaan seperti itu hidup di sekte Suanjian? Dan dari perkataan wanita itu, dia sepertinya berjanji untuk melindungi Ningbaixuan. Setelah jeda, Prodo mengutuk, Bukankah ini membuatku mati? Sialan, aku ingin kembali ke klan dan melihat siapa yang mencoba menyakitiku. Lindungi Ningbaixuan. Mungkin bukan itu masalahnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa alam abadi begitu besar, dan kamu tidak dapat menemukan Ningbaixuan? Meskipun orang itu baru saja mengusir kami dari bintang leluhur, dia juga memberitahuku ke mana Ningbaixuan pergi. Jika saya pergi ke sana, saya pasti akan menemukannya. Ryucheng tersenyum. Ada setitik cahaya di lautan kesadarannya. Ini adalah aura yang baru saja dicap di lautan kesadarannya, dan semakin dekat dia ke Ningki, semakin terang titik cahayanya. Apakah begitu? Apa maksud senior itu? Prodo kaget. Bagaimana kita bisa tahu apa yang dipikirkan senior? Kita hanya perlu menyelesaikan misi yang diberikan guru kepada kita. Ayo pergi, Ningbaixuan terbang ke arah itu. Ryucheng tersenyum dan menunjuk ke suatu arah. Saya hampir membeli semua jenis materi spiritual, dan saya juga menerima beberapa resep pil kelas 5. Pil abadi yang dimurnikan dari setiap resep sungguh ajaib bagi Dewa Emas, tetapi apakah harta yang dapat mencegah kepemilikan ini benar-benar sulit untuk diperoleh? Datang! Ningki melihat postingannya sendiri di All Heavens Forum dan tidak bisa tidak merenung. Dalam jangka waktu ini, dia telah membeli banyak materi spiritual dan resep pil, dan dia hampir menghabiskan seluruh koin langitnya. Namun belum ada kabar tentang harta karun yang dapat menghalangi kepemilikan. Balasan di bawah ini menanyakan Ningki mengapa dia mencari harta karun tersebut, dan apakah dia memendam niat jahat. Tanpa harta untuk mencegah kepemilikan, Ningki tidak berani mengambil hati leluhur iblis dan menggunakannya. Perasaan memiliki harta karun tepat di sebelahnya, tetapi tidak bisa menggunakannya sungguh tidak nyaman. 2693 Kapal Nuwa telah menentukan rutenya, dan dengan labu kecil, artefak dao tingkat tertinggi, Ningki percaya bahwa meskipun dia menghadapi bahaya, setidaknya dia akan mampu bertahan untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dia dengan nyaman menyempurnakan pil primordial dao di tempat pelatihan budidaya terbaik. Pil primordial dao tahap kelima sangat efektif bahkan untuk keberadaan Zenith Heaven. Itu adalah salah satu ramuan penting untuk Dewa Emas Zenith Heaven. Kesulitan untuk memurnikannya beberapa kali lebih tinggi daripada ramuan yang telah disempurnakan Ningki sebelumnya. Dia membuka tungku, menyalakan api, dan memasukkan materi spiritual. Rangkaian aksi ini semulus awan yang bergerak dan air yang mengalir. Namun, setelah seperempat jam, asap hitam keluar dari tungku. Pemurniannya gagal. Dia membuka tungku lagi, menyalakan api, dan memasukkan materi spiritual. Kali ini, Ningki bertahan lebih dari setengah hari sebelum asap hitam keluar. Pemurniannya gagal. Dia membuka tungku lagi. Setelah mengulanginya lebih dari sepuluh kali dan menghabiskan dua hingga tiga bulan, Ningki akhirnya menemukan teknik pemurnian pil primordial dao. Sebulan kemudian, kuali pertama pil primordial dao diproduksi. Hanya ada satu pil, dan itu masih pil tahap kelima tingkat rendah. Meski begitu, nilai dari primordial dao pil ini cukup untuk menggantikan materi spiritual yang hilang sebelumnya, bahkan ada surplus. Tidak peduli betapa berbakatnya seorang alkemis normal, mustahil bagi mereka untuk menguasai teknik pemurnian ramuan tingkat kelima hanya dalam beberapa bulan. Ini akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade, dan paling lama. Ini akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade, atau bahkan ratusan tahun. Ningki secara bertahap membenamkan dirinya dalam dunia alkimia, siang atau malam. Setahun kemudian, dia meningkatkan kecepatan pemurnian pil primordial dao menjadi satu kuali dalam waktu setengah bulan, dan dia berhasil menyempurnakan dua pil. Lima tahun kemudian, Ningki hanya membutuhkan tujuh hari untuk menghasilkan kuali pil primordial dao dan tiga pil. Tiga puluh tahun kemudian, teknik pemurnian pil primordial dao Ningki telah mencapai puncaknya. Dia dapat menghasilkan satu kuali pil dalam lima hari, dan dia dapat menghasilkan setidaknya empat pil dalam delapan dari sepuluh kuali. Pada saat ini, materi spiritual yang digunakan Ningki untuk menyempurnakan pil primordial dao hampir habis. Dia telah memperoleh total lebih dari lima ribu pil primordial dao, mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tertinggi. Setelah Ningki memasang postingan menjual primordial dao elixir di All Heavens Forum, dia mengeluarkan primordial dao elixir dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Begitu obat mujarab memasuki mulutnya, itu langsung berubah menjadi kiabadi yang agung yang mengalir ke tubuhnya seperti sungai dan mengalir ke anggota badan dan tulangnya. Seperti kata pepatah, memotong kayu bakar tidak menunda mengasah pisau. Ningki telah menghabiskan tiga puluh tahun menyempurnakan primordial dao elixir. Efek dari primordial dao elixir pertama ini setidaknya setara dengan hasil sepuluh tahun budidaya Ningki. Setelah menghabiskan satu hari, Ningki sepenuhnya menyerap efek obat dari primordial dao elixir. Meridian abadi keempat tidak lagi kosong. Seiring berjalannya waktu, budidaya Ningki terus meningkat. Setelah tinggal di tempat pelatihan terbaik selama enam tahun, budidaya Ningki akhirnya mencapai puncak alam abadi emas awal. Dia hanya selangkah lagi dari alam abadi emas perantara. Dia juga telah menelan primordial dao dan. Dia telah mengkonsumsi lebih dari dua ribu primordial dao dan. Jika dewa emas di bintang leluhur melihat kecepatan kultivasi seperti itu, mereka pasti akan iri. Lagipula, mereka bahkan tidak bisa mengonsumsi pil abadi tingkat keempat seperti Ningki, apalagi primordial dao dan. Bagi mereka, primordial dao dan adalah harta karun yang hampir tidak bisa diperoleh. Hal yang sama juga terjadi pada dewa emas di alam lain. Mungkin hanya kelandau surgawi, murid kaisar abadi Langia, dan murid yang diasuh secara khusus oleh raja abadi yang dapat menikmati perlakuan seperti itu. Namun, bahkan jika mereka mengonsumsi ramuan dalam jumlah yang sama dengan Ningki, mereka tidak dapat dibandingkan dengannya. Baik fisik maupun meridiannya, Ningki berbeda dari orang biasa. Meridian abadi keempatnya saja lebih dari lebar gabungan seratus dewa emas awal. Oleh karena itu, di antara mereka yang berada di alam yang sama, ki abadi Ningki jauh lebih melimpah. Saya tidak bisa menghabiskan sisa primordial dao dan dengan mudah. Saya tidak bisa begitu saja mengonsumsi sisa pil primordial dao. Saya harus menggunakannya untuk bertelur. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengeluarkan jimat semua surga dan membuka forum semua surga. Dia menemukan bahwa sudah ada beberapa balasan di bawah postingannya yang menjual primordial dao dan. Pada saat yang sama, puluhan orang mengiriminya permintaan pertemanan. Pesan terbaru dikirim 10 jam yang lalu. Orang tua penunggang kura-kura Laut Selatan, ini kamu lagi. Kamu berani menjual primordial dao dan seharga 200 koin surgawi. Lihat postingan lainnya. Primordial dao dan termahal yang dijual oleh orang lain hanya 200 koin surgawi. Itu tidak banyak, dan Anda ingin menjual beberapa ribu primordial dao dan sekaligus. Saya pikir itu bahkan lebih rendah dari harga rata-rata. Saya akan mengambilnya masing-masing 90 koin surgawi. Tambahkan saya sebagai teman jika Anda tertarik. Dia yang pertama menjawab. Mungkin setelah sekian lama, melihat Ningki mengabaikannya, dia menambahkan postingan lain di bawah. Orang tua penunggang kura-kura Laut Selatan, semuanya, harap diperhatikan. Lihat riwayat postingan orang ini. Dia pedagang berhati hitam. Jika ada pendatang baru, jangan tertipu olehnya. Ketika Ningki melihat ini, dia tersenyum. Kemudian, dia menggulir ke akhir postingan dan menemukan beberapa nama yang dikenalnya. Grimis bunga aprikot tahun itu juga ada di sana. Jawabannya adalah menanyakan harga dan bertanya pada Ningki apakah bisa lebih murah. Pertama, Ningki mengirim permintaan pertemanan kepada lelaki tua penunggang kura-kura Laut Selatan. Pihak lain sepertinya sedang bermain-main dengan All Heavens Talisman, jadi dia segera menerima permintaan pertemanan tersebut. Orang tua penunggang kura-kura Laut Selatan, kakak, bisakah kamu menerima lamaranku? Jika Anda menjual satu primordial dao dan seharga 90 koin surgawi, saya akan mengambil seratus. Anda menjual beberapa ribu sekaligus. Hanya sedikit orang di All Heavens Forum yang mampu membayar harga ini. Itulah harga beberapa artefak dao tingkat rendah. Anda tidak akan bisa menjualnya bahkan jika Anda menjualnya selama seratus tahun. Ningki sebelumnya telah melihat bahwa primordial dao dan tingkat rendah berharga seratus koin surgawi. Harga primordial dao dan tingkat tertinggi akan lebih dari dua kali lipat menjadi dua ratus koin surgawi. Orang tua penunggang kura-kura Laut Selatan telah menawarkan sembilan puluh koin surgawi. Dia jelas-jelas berusaha mengambil keuntungan dari orang lain. Ningki tersenyum dan mengetik balasannya. Di planet tingkat tujuh tertentu di domain abadilangnya, lelaki tua penunggang kura-kura Laut Selatan telah meninggalkan planet leluhur setelah meninggalkan makam ilahi dan kembali ke planet tempat gua tempat tinggalnya berada. Pada saat ini, dia sedang memegang All Heavens Talisman dengan sedikit antisipasi di matanya. Jika dia dapat membeli seratus dao dan primordial dengan sembilan ribu koin surgawi, bahkan jika semuanya adalah dao dan primordial tingkat rendah, dia masih akan mendapat untung kecil. Meskipun harga primordial dao dan ditetapkan di All Heavens Forum, ada fluktuasi harga yang sangat besar di berbagai domain abadi di dunia abadi. Misalnya, di planet tempat lelaki tua penunggang kura-kura Laut Selatan berada, nilai satu dao dan primordial jauh melebihi nilai 150 koin surgawi di Forum Semua Surga. Ding! Sebuah notifikasi berbunyi. 2694 Berengsek Orang tua penunggang kura-kura ingin membalas Ningki, tetapi setelah dipikir-pikir, dia menghapus Ningki dari daftar temannya dan menyimpan jimat surga dengan kesal. Jika Ningki benar-benar melakukan apa yang dia katakan dan menghabiskan 500 ribu koin untuk membeli nyawanya, itu tidak akan sepadan. Tidak banyak orang di All Heaven Talisman yang tahu tentang dia. Namun banyak juga orang yang tidak mau membahayakan dirinya hanya karena perselisihan verbal. Suatu hari, aku akan menemukanmu. Tunggu saja. Orang tua penunggang kura-kura itu mengutuk. Di pihak Ningki, lelaki tua penunggang kura-kura itu diam-diam menghapus daftar temannya dan mengirim pesan ke gerimis bunga aprikot itu. 3000 pil primordial Dao, mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tertinggi, seharga 600 ribu koin. Setelah sekitar 10 menit, pihak lain menjawab. Proporsi pil kelas 5 dengan kualitas tertinggi. Sangat tinggi. Kesepakatan. Transaksi selesai dengan cepat, dan pihak lain tampak cukup puas setelah memeriksa barangnya. Gerimis bunga aprikot itu, kualitasnya lumayan. Jika ada lebih banyak pil primordial Dao yang dijual, hubungi saya langsung. Yang mulia mengirim saya untuk berpatroli di pegunungan, tentu, senang bekerja dengan Anda. Setelah jeda, Ningki mengirim pesan lain karena penasaran, sebagai dewa yang mendalam, untuk apa Anda membutuhkan pil primordial Dao ini. Gerimis bunga aprikot itu, untuk bersenang-senang. Terpuji. Ningki menjawab sambil tersenyum. Mengenai apakah pihak lain mengatakan yang sebenarnya, Ningki tidak tertarik. Dia hanya sedikit penasaran bahwa gerimis bunga aprikot itu tidak sederhana dan seharusnya menjadi keabadian yang mendalam dari pesan orang lain. Dengan 600 ribu koin, modal Ningki meningkat lagi, dan dia mulai dengan panik membeli materi spiritual untuk menyempurnakan pil primordial Dao. Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat postingan yang sangat ramai di All Heavens Forum, dan judul postingan tersebut juga ditandai dengan warna merah. Pertemuan kenaikan abadi 500 tahun Forum All Heavens akan segera dimulai. Pertemuan kenaikan abadi ini adalah acara offline yang akan diadakan di bintang air biru wilayah abadi Dark North di alam kekosongan besar dalam 3 tahun. Akan ada pertemuan besar sejumlah harta untuk dilelang. Jika Anda tidak dapat datang sendiri ke Blue Water Star, Anda tidak akan dapat berpartisipasi dalam majelis kenaikan abadi ini. Anda tiba tepat waktu dan berpartisipasi dengan antusias. Setelah itu, ada daftar barang yang akan dilelang di majelis kenaikan abadi. Ningki bahkan melihat beberapa pil abadi tahap ke-8, salah satunya disebut pil pemindahan abadi emas. Itu adalah pil abadi tingkat 8 bawah yang dapat dikonsumsi oleh siapapun yang berada di bawah alam surgawi agung, termasuk makhluk alam surgawi agung. Hanya ada 2 orang. Sudah ada ratusan ribu komentar, dan itu sangat panas. Kualitas item lelang majelis kenaikan abadi kali ini telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Bahkan ada 4 atau 5 jenis pil abadi tingkat 8. Saya ingat bahwa pil abadi terbaik dari yang terakhir kali hanyalah pil abadi tingkat 7, bukan? Sebenarnya ada artefak dao bermutu tinggi. Kulihat cukup banyak senior persatuan primordial yang hadir. Apakah ada orang yang berpikiran sama yang bisa mengirimiku pesan pribadi agar kita bisa pergi bersama? Seperti yang diharapkan dari kamar dagang Taichu. Mereka benar-benar kuat. Saya pikir 3 kamar dagang lainnya di forum Semua Surga akan setara dengan mereka. Tapi melihat pertemuan kenaikan keabadian yang diadakan oleh mereka di masa lalu, mereka jauh lebih rendah daripada yang dimiliki oleh kamar dagang Taichu. Ningki pertama-tama membaca dengan cermat topik yang akan dilelang, lalu melihat sekilas komentarnya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa ada lebih banyak orang baru di forum All Heavens baru-baru ini. Saat posting akan ada waktu registrasi, yang juga merupakan waktu untuk mendapatkan All Heaven Talisman. Dalam postingan ini, banyak orang telah mendaftar dalam 30 tahun terakhir ini, yang berarti banyak jimat surga yang telah terjual dalam 30 tahun terakhir. Jumlah orang yang hadir di forum seluruh surga juga meningkat pesat. Hal ini membuat forum seluruh langit lebih semarak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kamar dagang Taichu, ada kekuatan di dunia abadi dalam bentuk kamar dagang. Mata Ningki bergerak sedikit. Dia membuka fungsi pencarian forum All Heavens, dan tiba-tiba menemukan bahwa fungsi ini mulai mengenakan biaya. Satu pencarian berharga 500 koin surgawi. Memikirkan lonjakan pengguna yang tiba-tiba, Ningki tiba-tiba mengerti. Jimat semua surga adalah hal yang sangat kuat. Jika seorang imortal biasa mendapatkannya, itu akan menjadi kesempatan yang layak. Misalnya, pasar gelap forum All Heavens, platform siaran langsung All Heavens, dan fungsi-fungsi lainnya sangat membantu para dewa biasa. Namun, ketika jumlah pengguna barang-barang tersebut meningkat ke tingkat tertentu, kemungkinan besar akan ada lebih banyak tempat untuk mengenakan biaya di masa depan. Setelah menghabiskan 500 koin All Heavens, Ningki mencari banyak informasi tentang 4 kamar dagang utama All Heavens Forum, yang tentu saja termasuk kamar dagang Taichu. Berapa banyak dari informasi ini yang benar dan berapa banyak yang salah, Ningki tidak tahu untuk saat ini. Beberapa informasi mengatakan bahwa presiden kamar dagang Taichu adalah seorang dewa abadi yang telah menyembunyikan identitasnya dan bersedia diberikan gelar oleh Kaisar Abadi Langya. Beberapa orang mengatakan bahwa pendukung dibalik kamar dagang Taichu adalah Kaisar Abadi Langya. Di antara mereka, ada satu yang paling dapat diandalkan, dan kebanyakan orang menyetujuinya. Dalam postingan tersebut, dikatakan bahwa kamar dagang Taichu didirikan bersama oleh beberapa sekte besar dari domain Abadi Langya. Semua sekte ini adalah sekte teratas dengan dewa sejati Tai. Setelah membaca informasi ini, Ningki mendapat gambaran tentang pertemuan kenaikan abadi ini. Kemudian, dia mencari pil emas penyeberangan abadi. Ada perbedaan pendapat mengenai harganya, karena belum pernah ada yang menjualnya di All Heavens Forum. Namun, ada satu hal yang Ningki yakini, harga pil emas penyeberangan abadi jelas tidak rendah, tetapi juga tidak terlalu tinggi. Memang rendah, tapi juga tidak terlalu tinggi. Itu karena itu tidak terlalu efektif untuk keberadaan di atas alam abadi yang mendalam. Ini bisa dianggap sebagai pil abadi yang memiliki efek tertentu dalam menembus kemacetan. Namun, untuk keberadaan di bawah alam Grand Heavenly Immortal, efeknya sangat ajaib, memungkinkan mereka untuk menerobos dengan segera. Tiga tahun di tempat pelatihan budidaya teratas lebih dari seribu tahun. Mata Ningki bergerak sedikit. Dia menghitung bahwa jika dia menggunakan seribu tahun ini untuk mendapatkan Coin All Heavens, dengan kemampuannya, dia mungkin memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Immortal Ascension Gathering ini. Jika dia bisa membeli pil emas penyeberangan abadi, dia setidaknya akan menghemat banyak waktu kultivasi. Meskipun dia yakin bahwa dia dapat maju ke tahap kesempurnaan keabadian emas dengan mengonsumsi dao eliksir primordial, ia memerlukan waktu 50 hingga 100 tahun untuk menerobos ke tahap kesempurnaan keabadian emas karena waktu yang dibutuhkan untuk meramu-ramuan tersebut, waktu perlu mengkonsumsinya, dan penurunan efek primordial dao eliksir. Namun, pil emas penyeberangan abadi dapat mempersingkat waktu ini setidaknya 10 kali lipat. Membeli grafik bintang dunia abadi. Semakin detail, semakin tinggi harganya. Ningki dengan santai membuat postingan. Banyak orang yang menjual peta bintang karena harganya tidak mahal. Satu salinan bisa terjual berkali-kali selama ada yang membelinya. Namun, peta bintang yang bagus jarang ditemukan. Lagi pula, masih banyak daerah berbahaya yang hanya bisa diketahui oleh mereka yang pernah ke sana, dan orang-orang tersebut enggan pergi ke sana karena berbagai alasan. Karena berbagai alasan, orang-orang ini tidak mau menyumbangkan grafik bintang mereka sendiri. Misalnya, bagan bintang yang disumbangkan oleh Zawuji sangat sederhana. Mengingat budidayanya, dia hanya bisa menggunakan bagan bintang yang sederhana dan tidak bermutu. 2695 Tuan, haruskah kita mengubah rute kita? Saat Enfaiwa berbicara, dia menerima slip giyok itu. Matanya segera berubah menjadi biru muda, dan setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat serangkaian data melintas di matanya. Bahkan makhluk abadi biasa pun tidak akan bisa menyelesaikan pembacaan seluruh bagan bintang dalam waktu singkat, tetapi Enfaiwa hanya membutuhkan waktu satu menit untuk menyelesaikan pemuatan datanya. Terlalu banyak, layar virtual keluar dari kokpit, yang di dalamnya terdapat peta yang sangat rumit. Di bawah kendali nuwa, peta terus diperbesar hingga akhirnya terkunci di planet air biru di alam kekosongan besar di alam mistik Dark North. Itu adalah planet yang 90% tertutup oleh laut dalam. Itu ditandai sebagai planet level 7. Di dunia abadi, planet level 7 sudah dianggap sebagai planet terkemuka. Tidak banyak planet level 7 di setiap domain abadi. Lebih jauh lagi adalah planet kelas 8 tempat tinggal para dewa surgawi, dan mereka bahkan lebih langka lagi. Itu saja, cukup mulus dengan rute kita sebelumnya. Ningki tersenyum dan menunjuk ke arah Merkurius biru. Labu kecil melangkah maju dan melihatnya. Merasa aneh? Ia bertanya, mengapa kamu pergi ke Blue Mercury Star? Sejauh yang aku tahu, itu adalah gua tempat tinggal Raja Naga Laut Selatan. Pada titik ini, ketakutan melintas di mata labu kecil itu. Ia tersenyum pada Ningki dan berkata, Mari kita tidak pergi ke planet cerulean, iya. Gua-gua yang ditinggalkan oleh makhluk abadi kuno seperti ini mungkin semuanya ada dalam daftar tempat keluarga Tiandao yang mereka perhatikan. Raja Naga Laut Selatan Mata Ningki bergerak sedikit saat dia melihat labu kecil itu. Mungkinkah Raja Naga Laut Selatan yang kamu sebutkan adalah Aokin, yang bertanggung jawab atas hujan, guntur, banjir, dan tsunami di pengadilan surgawi kuno? Siapa lagi kalau bukan dia? Eh, kamu bahkan kenal Aokin? Labu kecil menganggup dan memandang Ningki dengan curiga. Ada sedikit kejutan di matanya. Nua, menuju planet cerulean dengan kecepatan penuh. Ningki menginstruksikan Nua. Kemudian, dia menarik labu kecil itu untuk duduk di sofa dan berkata sambil tersenyum, Aku tahu bahwa Istana Surgawi Kuno pernah memiliki Raja Naga dari empat lautan. Ceritakan padaku tentang kekuatan mereka. Seberapa kuat mereka, sejauh yang saya tahu, masih ada beberapa garis keturunan naga sejati yang tersisa di dunia abadi. Apakah mereka berhubungan dengan Raja Naga dari empat lautan? Mengapa mereka tidak dimusnahkan oleh keluarga Tiandao? Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan begitu banyak pertanyaan? Dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu mengetahui hal-hal ini, itu akan sia-sia. Kata labu itu sambil mengerutkan ke Ning. Nua, jangan ganggu anak ini lagi di masa depan. Ningki berteriak. Ya Tuan. Nua menjawab dengan gembira sambil memetakkan rutenya. Ekspresi labu kecil segera berubah, dan ia berkata sambil tersenyum malu, jika kamu ingin mendengarkanku, dengarkan saja aku. Mengapa kamu harus melakukan ini? Kemudian, dia berdehem dan berkata, klan abadi kuno memiliki sejarah yang panjang. Bahkan klan Tiandao hanyalah pendatang baru. Makhluk abadi paling awal yang muncul di dunia adalah dewa kuno. Pada saat yang sama, mereka juga adalah dewa abadi. Manusia paling awal untuk berkultivasi menjadi abadi. Ini semua dimulai ketika dunia diciptakan. Ya, tapi ceritanya terlalu panjang. Izinkan saya bercerita tentang Raja Naga dari Empat Lautan. Ningki menganggup pelan, mengisyaratkan dia untuk melanjutkan. Labu kecil berkata, Raja Naga dari Empat Lautan terbentuk dari segumpal energi esensi pada awal dunia. Legenda mengatakan bahwa ketika dunia terbentuk, segumpal energi jernih membentuk naga pertama. Itu adalah dikenal sebagai naga purba kuno. Ketika muncul, itu adalah eksistensi pada langkah keempat. Semua energi jernih diserap olehnya, itulah sebabnya hal itu memicu kecemburuan surga. Ia terbunuh oleh kesengsaraan guntur. Kemudian, ia kembali ke asalnya dan berubah menjadi enam gumpalan energi esensi. Empat dari mereka adalah Raja Naga dari Empat Lautan. Saya tidak tahu kemana perginya dua orang lainnya atau apakah mereka berubah menjadi naga. Kalau begitu, bukankah Raja Naga dari Empat Lautan hidup dalam waktu yang sangat lama? Lalu kekuatan mereka. Jejak keterkejutan muncul di mata Ningki. Meskipun dia mengerti bahwa dia tidak bisa menganggap serius cerita yang dia baca di bumi, dia juga sangat terkejut bahwa asal-usul Raja Naga dari Empat Lautan begitu menakutkan. Mereka sebenarnya berasal dari awal dunia. Lalu, bukankah mereka sangat kuat? Tentu saja, mereka adalah maha kuasa tingkat ketiga ketika mereka lahir. Di antara mereka, Raja Naga Laut Selatan, Aokin, adalah pemimpinnya. Dia dianggap sebagai maha kuasa tingkat ketiga yang luar biasa. Ini terbentuk dari primordial kuno energi esensi naga. Jika mereka dapat menemukan dua esensi lainnya dan menggabungkannya menjadi satu, makhluk abadi kuno mungkin tidak akan dikalahkan dalam pertempuran itu. Klan belum tentu bisa dikalahkan. Labu kecil itu memutar matanya ke arah Ningki. Apa yang terjadi setelah itu? Raja Naga Laut Selatan, Aokin, juga tewas dalam pertempuran itu. Ningki bertanya. Di antara gambar yang dia lihat, hanya ada seekor naga emas yang seluruh tubuhnya telah berubah menjadi tulang dan hanya kepalanya yang utuh di Pilvein Main Tower of Twilight Night. Selain itu, dia belum melihat gambar apapun yang berhubungan dengan klan naga. Mati, semua Raja Naga dari empat lautan mati. Namun, mereka menukar sembilan penguasa langkah ketiga dari keluarga Tiandao, sehingga mereka mati dengan layak. Labu kecil itu menghela nafas. Ningki terdiam beberapa saat. Meski labu kecil membuatnya terdengar mudah, intensitas pertarungan saat itu seharusnya jauh melebihi imajinasinya. Setelah berada di dunia abadi selama bertahun-tahun, Ningki tidak dapat dianggap telah benar-benar melangkah ke dunia abadi. Dia baru saja mengunjungi planet sembilan pahlawan, planet gunung selatan, planet hauran, dan planet leluhur. Kali ini, pergi ke planet air biru untuk berpartisipasi dalam majelis kenaikan abadi dianggap benar-benar melangkah ke platform besar ini. Di mana ada Jianghu, pasti ada pertempuran. Di masa depan, dia mungkin juga menghadapi pertempuran yang sangat tragis. Tingkat kultivasinya saat ini masih jauh dari cukup. Paling tidak, dia harus menerobos ke alam persatuan primordial untuk mendapat tempat di dunia abadi. Baiklah, bantu Enfaiwa memeriksa apakah ada masalah dengan rutenya. Cobalah mengambil jalan pintas. Jika kamu perlu menggunakan susunan teleportasi, tunggu aku beberapa hari. Aku akan keluar setiap 10 hari. Ningki menepuk bahu labu kecil itu dan menghilang pada saat berikutnya. Labu kecil itu mengerucutkan bibirnya lalu berlari ke sisi Enfaiwa sambil tersenyum. Ia berbisik, ayo pergi ke alam hantu itu. Planet air biru sama sekali tidak menyenangkan. Lebih baik jangan pergi. Saya mendengar bahwa Anda adalah artefak dao yang baik hati dan tidak tahu cara bertarung. Ketika Enfaiwa mendengar itu, dia mengangkat alisnya sedikit. Ini, bahkan jika aku tidak tahu cara bertarung, kamu tidak akan bisa menyentuhku. Jangan terlalu sering mengancamku. Oke, kamu dan aku berada di pihak yang sama. Kita berdua adalah artefak spirit. Bagaimana banyak artefak spirit yang masih aktif di dunia ini? Mungkin di seluruh dunia abadi, kita adalah satu-satunya dua roh artefak. Kita harus bersikap ramah satu sama lain. Labu kecil itu berkata sambil tersenyum. Memukul. Enfaiwa dengan santai menamparkan wajah gemuk labu kecil itu. Karena lengah, labu kecil itu terlempar dan mengeluarkan tangisan yang tragis. Jangan ganggu aku. Enfaiwa berkata dengan acuh tak acuh. Pada periode waktu berikutnya, Ningki akan kembali kenua dari tempat pelatihan budidaya terbaik setiap 10 tahun untuk melihat apakah ada bahaya. Dengan keterampilan alkimianya saat ini, dia dapat menghasilkan setidaknya 190 pil primordial dao tahap kelima tingkat tertinggi setiap tahun. 10 tahun setara dengan hampir 2.000 pil. Kali ini, dia tidak akan menjualnya dengan harga kurang dari 220, karena tidak seperti sebelumnya, ada beberapa pil primordial dao tingkat kelima yang lebih rendah tercampur di dalamnya. Forum seluruh surga, karena Ningki sering menjual daoyuan dan di pasar gelap selama periode waktu ini, sudah ada orang yang mendiskusikan Ningki di forum, dan mereka bahkan menemukan postingan yang pernah diposting Ningki di masa lalu. Segala macam kecurigaan segera muncul, ada yang mengatakan bahwa Ningki mungkin adalah juru bicara sekte tertentu, ada pula yang mengatakan bahwa Ningki sendiri adalah surga. Beberapa orang mengatakan bahwa Ningki sendiri adalah seorang alkemis, surga. Di antara mereka, orang yang paling banyak melompat adalah orang tua penunggang penyul laut selatan. Dia menggunakan segala macam metode untuk membuat orang menebak identitas asli Ningki. Awalnya, trik seperti itu tidak ada gunanya melawan dewa yang cerdik ini. Namun, banyak dewa yang sangat iri dengan pil dao primordial Ningki yang dijual di pasar gelap. Tidak ada yang tahu berapa banyak ramuan yang dijual di pasar gelap, tetapi beberapa orang baru saja membeli pil primordial dao Ningki. Belakangan, terungkap bahwa nilai pil dao yuan tersebut telah melebihi 5 juta koin surgawi. Tentu saja itu akan membuat orang iri. Gerimis bunga aprikot itu, kakak raja, sepertinya banyak orang yang iri padamu. Pernahkah kamu melihat postingan forum? Sebenarnya, saya pun iri dengan penghasilan Anda selama dua tahun terakhir. Ketika Ningki melihat pesan ini, dia tersenyum. Dia sedang tidak mood untuk memperhatikan sekelompok orang yang terus melompat-lompat. Dia menjawab, Saudara Wei Yu, Anda mengatakan bahwa mereka hanya mengetahui sekitar 5 juta koin surga sekarang. Jika mereka tahu bahwa Anda menghabiskan hampir 20 juta koin surga di sini, bukankah mereka akan datang langsung untuk menawarkan hadiah? Aku, soal cemburu, kakak gerimis pasti bercanda. Anda menghabiskan begitu banyak koin all heaven untuk membeli pil primordial dao. Koin-koin surgawi ini seharusnya menjadi setetes air di lautan bagi Anda. Setelah beberapa orang menjadi iri, Ningki menjual pil primordial dao ke gerimis bunga aprikot itu sendirian. Namun, terkadang saat pihak lain tidak online, Ningki akan menunggu beberapa saat. Dengan cara ini, selama gerimis bunga aprikot itu tidak mengeksposnya, siapa yang tahu berapa banyak yang dia peroleh dari menjual pil primordial dao. Terlebih lagi, setelah lebih dari dua tahun bertransaksi, Ningki menjadi semakin penasaran dengan identitas gerimis bunga aprikot itu. Hampir 20 juta koin surga dapat digunakan untuk membeli 100 artefak dao tingkat rendah, bukan? Bahkan seorang suan imortal tidak akan memiliki kekayaan sebesar itu. Oleh karena itu, Ningki terkadang curiga bahwa pihak lain mungkin adalah kesatuan primordial yang sempurna abadi. Hanya dewa kesatuan primordial yang sempurna yang bisa mengeluarkan begitu banyak koin surgawi untuk membeli pil dao primordial untuk murid-murid mereka. Tak lama kemudian, kabar gerimis bunga aprikot tahun itu kembali terdengar, setetes di lautan. Kakak menganggapku terlalu tinggi. Untuk memakan pil primordial dao di tangan kakak, saya meminjam uang dari berbagai tempat. Saya sekarang terlilit banyak hutang. Saya berharap kakak akan mempertimbangkan hal ini dan meminta pil primordial dao di masa mendatang. 20% lebih murah. Raja mengirimku untuk berpatroli di pegunungan. Tidak. Setelah membalas pesan ini, Ningki berdiri dari sofa dan berjalan ke arah nuwa. Melihat langit berbintang di luar kaca, dia tersenyum dan bertanya, berapa lama lagi kita mencapai planet Cerulean. Lebih dari 2 tahun telah berlalu sejak mereka memutuskan untuk berpartisipasi dalam majelis kenaikan abadi. Kapal nuwa telah tiba di alam Grand Void dari Dark North Celestial Domain. Selama periode ini, Ningki telah turun dari kapal nuwa beberapa kali untuk mengambil formasi teleportasi bintang. Kalau tidak, apalagi 3 tahun, dia tidak akan bisa mencapai alam Grand Void bahkan jika dia punya waktu 30 atau bahkan 300 tahun. Mereka tiba di alam kekosongan besar. Kami akan tiba dalam 5 bulan lagi, jika tidak ada kecelakaan dalam perjalanan. Nuwa tersenyum. Pertemuan kenaikan abadi hanya akan dimulai dalam 6 bulan. Bisa tiba sebulan lebih awal tidaklah buruk. Ningki tersenyum dan menepuk bahu nuwa. Lalu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana labunya. Akhir-akhir ini aku kecanduan game. Ada di kabin hiburan. Kata nuwa. Haha, harta karun spiritual terhubung suka bermain game. Orang ini benar-benar orang aneh di dunia harta karun spiritual. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia bergerak sedikit dan memasuki tempat latihan budidaya teratas. Dalam 5 bulan ke depan, dia akan melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan ramuan dan mendapatkan koin tingkat surga sebanyak mungkin. Dengan cara ini, dia akan 100% percaya diri untuk mendapatkan ramuan emas transendensi dan barang bagus lainnya di majelis kenaikan abadi. Di sebuah gua mewah yang tinggal di planet Cerulean, seorang wanita dengan penuh rasa ingin tahu melihat primordial dao eliksir di tangannya. Dia berkata kepada seorang pria parubaya yang penuh hormat tidak jauh dari situ, Lily, menurutmu apakah memang ada alkemis berbakat di dunia ini? Dia bisa memurnikan 5 atau 6 ribu primordial dao eliksir dalam sebulan. Ramuan dao primordial, Lily melirik primordial dao eliksir di tangan wanita itu dan kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Sekalipun materi spiritual digunakan secara ekstrim, satu kuali ramuan dao primordial hanya dapat menghasilkan paling banyak empat, dan itu hanya dalam teori. Saya belum pernah melihat alkemis manapun yang dapat menggunakan materi spiritual secara ekstrim. Akan ada beberapa kerugian, dan menambahkan waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan ramuan dan tingkat kegagalan, 7 atau 8 ramuan dalam sebulan adalah batasnya. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum. Lalu menurutmu dari mana dia mendapatkan begitu banyak primordial dao eliksir? Kami sudah membeli hampir 100 ribu, kan? Sudah sangat boros bagi Zenith Heaven biasa untuk mengonsumsi satu primordial dao eliksir setahun. Dengan begitu banyak primordial dao eliksir, saya khawatir bahkan Suan Immortals tidak bisa dibandingkan dengannya, bukan? Lily mengerutkan kening dan merenung. Mungkin dia didukung oleh sekte alkemis besar. Alam abadi begitu besar sehingga bahkan kamar dagang Taichu kita tidak dapat mengetahui semua sekte seperti punggung tangan kita. Wanita itu menganggapnya masuk akal. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, itu benar. Itu mungkin. Tapi tidak peduli apa, kita telah mengambil begitu banyak dao eliksir primordial darinya. Dia bisa menjadi sekutu jangka panjang kita. Jika kita mendistribusikan dao eliksir primordial ini ke kita cabang, nilainya akan jauh lebih dari 20 juta koin surgawi. Banyak ahli alam surga zenit bersedia membayar untuk ramuan dao primordial. Bahkan saya cukup puas dengan itu. Saudaraku, aku yakin kamu tidak mengetahui hal ini, bukan? Bibir wanita itu melengkung membentuk senyuman licik. Lily melihat ini dan berkata dengan suara rendah, kita bisa mengeluarkan 10 ribu ramuan dao primordial untuk majelis kenaikan abadi. Penawar tertinggi yang menang. Itu benar. Saya pikir banyak sekte akan tertarik pada 10 ribu primordial dao eliksir. Jika harganya tidak dua atau tiga kali lebih tinggi, bagaimana saya bisa layak menjadi tuan rumah majelis immortal ascension? Wanita itu berkata sambil tersenyum. View gelombang. Ningki menghembuskan udara keruh. Selain meninggalkan 10 ribu primordial dao eliksir untuk dirinya sendiri untuk menerobos ke golden immortal tingkat menengah setelah tiba di planet cerulean, dia memberikan sisa ramuannya kepada gerimis bunga aprikot. 35 juta koin surgawi. Saya rasa saya akan mendapatkan sesuatu yang bagus. Ningki melihat keseimbangan jimat surgawi dengan kepuasan dan kembali ke Nuwa. Ketika Nuwa melihat Ningki, dia langsung berkata, Guru, kami telah mencapai wilayah terluar planet cerulean. Tanpa perintah Anda, saya tidak akan berani memasuki planet cerulean. Menurutku lebih baik tidak masuk. Labu kecil itu cemberut. Kamu sudah berkeliaran begitu lama. Bukankah kamu harus kembali ke lautan kesadaranku? Jika kelantian dao menemukanmu, mereka akan mengurungmu lagi. Ningki tersenyum. 2697. Ada terlalu banyak lautan di planet cerulean. Setelah Ningki dan Nuwa memasuki planet ini, mereka harus terbang dalam waktu yang sangat lama sebelum mereka melihat daratan. Ini adalah satu-satunya sebidang tanah di planet cerulean, dan luas permukaannya luar biasa luas, sebanding dengan gabungan tiga hingga lima prefektur di planet leluhur. Sebagai planet tingkat tujuh, energi spiritual di planet cerulean memang jauh lebih kaya dibandingkan dengan planet leluhur. Itu sangat bermanfaat bagi makhluk abadi tingkat rendah dan tinggi. Dari sini, orang dapat melihat mengapa begitu banyak makhluk abadi di planet leluhur mencari jalan keluar dan bercocok tanam di planet tingkat yang lebih tinggi. Kota Naga Laut Selatan Ningki mengangkat kepalanya dan melihat kota kuno di depannya. Di atas gerbang yang sangat tinggi, ada sebuah plakat batu yang ditutupi lumut. Kata-kata di atasnya agak kabur, mengeluarkan aura yang telah terkikis seiring berjalannya waktu. Tuan, tempat yang Anda tuju adalah kota Naga Laut Selatan ini, kan? Noah memandang Ningki dan bertanya sambil tersenyum. Itu benar. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Majelis kenaikan abadi diadakan di kota Naga Laut Selatan, dan masih ada waktu sekitar satu bulan sebelum dimulai. Ketika mereka memasuki kota, ada dua makhluk berbentuk naga banjir yang menghalangi jalan Ningki dan Noah. Namun, ketika Ningki mengatakan bahwa dia ada di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan kenaikan abadi, kedua naga banjir itu segera dengan hormat membiarkan Ningki dan Noah masuk ke kota Naga Laut Selatan. Aku ingin tahu apakah mereka takut pada kamar dagang Taichu atau kekuatan di balik jimat langit. Ningki memandang dengan serius pada dua naga banjir yang telah berubah. Menurut peta bintang, Ningki mengetahui bahwa planet cerulean saat ini dikendalikan oleh naga banjir kuno. Naga banjir ini sangat kuat dan telah hidup untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Itu sudah menjadi makhluk persatuan primordial, dan dua naga banjir abadi emas yang menjaga gerbang mungkin adalah bawahannya. Saudaraku, apakah kamu di sini untuk berpartisipasi dalam majelis kenaikan abadi juga? Sebuah suara terdengar di belakang Ningki. Mereka berdua berbalik dan melihat seorang pemuda tampan berpakaian putih menatap mereka sambil tersenyum. Tak jauh dari situ, ada dua wanita dan seorang pria memperhatikan mereka. Hem. Ningki memandang pemuda berpakaian putih dengan acuh tak acuh. Pemuda berbaju putih tersenyum dan berkata, ketika aku memasuki kota, aku tidak sengaja mendengar percakapanmu dengan prajurit naga banjir di sini. Aku Jingli, dari istana abadi Tianyi. Bagaimana aku harus memanggilmu, saudaraku? Wu Yin, seorang kultifator nakal. Ningki tersenyum. Seorang kultifator nakal. Ekspresi Jingli sedikit berubah. Dia kemudian tersenyum dan berkata, jadi saudara Wu adalah seorang kultifator nakal. Jarang sekali melihat seorang kultifator nakal dengan jimat surgawi. He he, aku beruntung. Ningki tersenyum. Saat ini, dua wanita dan satu pria berjalan mendekat. Jingli memperkenalkan mereka sambil tersenyum. Pria dan wanita itu adalah pasangan. Nama laki-laki itu adalah Tong Huan, dan nama perempuan itu adalah Jing Xian. Yang terakhir adalah kakak perempuan Jingli, dan wanita lainnya adalah adik perempuan Tong Huan, Tong Men. Di antara mereka berempat, Tong Huan memiliki budidaya tertinggi, Zenith Heaven Golden Immortal yang sempurna. Auranya sangat kuat, hampir sama dengan aura Jiang Wei. Jing Xian lebih lemah, Zenith Heaven Golden Immortal tahap akhir, sedangkan Jingli dan Tong Men adalah Zenith Heaven Golden Immortal tahap awal. Setelah mengobrol sebentar, Jingli tiba-tiba melihat ke arah Nuwa dan berkata sambil tersenyum, Nona muda ini sangat tampan, aku ingin tahu binatang abadi macam apa yang kamu ubah. Aku bukan binatang yang abadi. Nuwa berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Tong Huan dan Jing Xian saling memandang dan membenarkan tebakan mereka. Mereka semua adalah kultifator dari istana abadi Tianyi, dan mereka mengembangkan kemampuan ilahi khusus yang dapat dengan mudah melihat apapun, selama tingkat kultifasinya lebih rendah dari mereka. Namun, ketika mereka melihat Nuwa, mereka menyadari bahwa mereka tidak melihat orang lain. Mereka dapat mengetahui asal-muasal Nuwa, itulah sebabnya Jingli mencoba memulai percakapan dengannya. Semuanya, masih ada yang harus kita lakukan. Mari kita bertemu lagi lain kali ketika kita punya waktu. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya, lalu berbalik dan pergi bersama Nuwa. Mereka berempat melihat ke belakang. Setelah beberapa saat, Jingli tersenyum pada Tong Huan dan berkata, Kakak Ipar, apakah kamu mengetahui asal-muasal Nona muda itu? Tong Huan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Jingxian berkata sambil berpikir, bukan binatang abadi, bukan kultifator iblis, dan bukan manusia. Ini agak aneh. Kakak laki-laki, Ipar perempuan, bahwa Wu Yin hanyalah seorang kultifator nakal, dan budidayanya hanyalah Dewa Emas tahap awal. Bagaimana bisa ada sesuatu yang aneh tentang Nona muda selain keberadaan seperti itu? Saya pikir Kinya adalah paling setara dengan manusia abadi. Apakah itu layak untuk kita perhatikan? Tong Men berkata dengan ringan. Benda seperti All Heavens talisman bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh kultifator nakal manapun. Selain itu, tidak ada satupun eksistensi yang datang ke Immortal Ascension Gathering yang sederhana. Apakah menurut Anda Golden Immortal awal akan datang jauh-jauh ke Blue Water? Membintangi hanya untuk menonton pertunjukannya. Tong Huan tersenyum. Tong Men sedikit terkejut. Tong Huan melanjutkan, latar belakang gadis kecil itu memang agak aneh, tapi pertama-tama kita harus pergi ke kamar dagang Tai Chu untuk mendaftarkan nama kita. Dalam sebulan, pertemuan kenaikan abadi akan dimulai. Mari kita lihat apakah kita bisa mendapatkan lebih banyak uang surgawi. Koin di bulan ini, budidaya jingsian terjebak pada kemacetan saat ini. Namun, jika saya memiliki pil emas penyeberangan abadi, saya pasti akan mampu menembus tahap kesempurnaan dalam sekali jalan. Kaka Ipar benar, ayo pergi dan tanyakan arah dan lihat di mana tempat pendaftarannya. Jing Li dengan cepat berkata sambil tersenyum. Tuan, tatapan orang-orang tadi sangat menjengkelkan. Setelah mereka jauh dari Tong Huan dan yang lainnya, Nuwa tiba-tiba berbicara. Di dunia abadi ini, memang ada banyak orang yang mampu. Di planet leluhur, tidak ada yang menyadari bahwa identitas Nuwa itu istimewa, tetapi ketika dia tiba di Blue Water Star, empat orang segera menyadari beberapa petunjuk. Ningki menghela nafas dalam hatinya, tapi setelah dipikir-pikir, tetua berjubah hijau dari sekte pedang mistik seharusnya bisa melihat latar belakang Nuwa, tapi pihak lain tidak melakukan apapun. Jelas sekali bahwa dia tidak menatap Nuwa, dan bahkan tidak mempedulikannya sama sekali. Ini tidak normal bagi Kaisar Abadi. Bahkan jika Kaisar Abadi menemukan roh artefak, dia tidak bisa tidak merebutnya, bukan? Kecuali, penglihatan tetua berjubah hijau itu jauh lebih tinggi daripada penglihatan Kaisar Abadi biasa. Kamu harus kembali ke lautan kesadaranku dulu. Ningki tersenyum pada Nuwa. Nuwa menganggup dan langsung memasuki lautan kesadaran Ningki. Ningki tidak takut dengan Zenith Heaven Golden Immortal, tetapi jika Suan Immortal juga menemukan bahwa Nuwa adalah roh artefak, maka itu akan sedikit merepotkan. Meskipun pertemuan kenaikan abadi kali ini hanya mengizinkan keberadaan semua jimat surgawi untuk berpartisipasi, kamar dagang Taichu tampaknya tidak memiliki niat untuk menyembunyikannya. Ningki dengan santai bertanya kepada beberapa orang yang lewat dan tiba di tempat pendaftaran. Melihat ke atas, di belakang titik pendaftaran ada sebuah pulau danau. Pulau danau itu tampak sangat besar. Ada banyak pavilion dan pavilion. Ketika ada yang mendaftar, mereka diajak naik perahu kecil dan menuju pulau danau. Ningki melihatnya sebentar, lalu berjalan menuju tempat pendaftaran. 2698. Hampir semua peserta dalam majelis kenaikan abadi setidaknya berada di alam surgawi agung. Golden Immortal tahap awal seperti Ningki sangat langka. Bagaimanapun, daya beli Golden Immortal awal terbatas, dan harta yang dilelang oleh Immortal Ascension Club sangat mahal. Itulah mengapa makhluk abadi dari kamar dagang Taichu sangat penasaran. Tepat. Ningki tersenyum. Kalau begitu, tolong tunjukkan padaku jimat seluruh surga. Pihak lain tersenyum dan mengangguk. Meskipun Immortal yang bertanggung jawab atas pendaftaran adalah Zenith Heaven Golden Immortal, dia tidak tampak sombong karena budidaya Golden Immortal tahap awal Ningki. Para dewa yang dapat berpartisipasi dalam majelis kenaikan abadi tidaklah sederhana, dan terlebih lagi bagi dewa emas tahap awal untuk berpartisipasi dalam majelis kenaikan abadi. Ningki mengeluarkan jimat semua surga. Pihak lain memverifikasi keaslian jimat semua surga dan tidak meminta informasi apapun dari Ningki. Ia tersenyum dan berkata, sudah selesai. Ada seseorang di sini yang akan membawa Baginda ke Pulau Lake Hart. Baginda bisa memilih pavilion manapun di Pulau Lake Hart asalkan Anda membayar sedikit koin surgawi. Ningki menyingkirkan jimat langit dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah dikatakan bahwa seseorang harus menghadiri pertemuan kenaikan abadi secara pribadi. Jika seseorang tidak mendaftarkan namanya, bahkan jika mereka tidak datang ke Blue Water Star, mereka masih bisa berpartisipasi dalam pelelangan. Pihak lain tersenyum, seolah Ningki telah ditanya pertanyaan ini sebelumnya. Dia dengan sabar menjelaskan, kamar dagang Taichu kami memiliki kemitraan dengan All Heaven Talisman. Begitu Anda tiba di pulau di tengah danau, semua orang akan memasuki intranet. Ketika saatnya tiba, harta karun dari majelis kenaikan abadi akan dilelang di intranet. Dewa yang tidak ada di sini tidak berhak berpartisipasi dalam pelelangan. Ya, intranet, lan, sedikit pemahaman muncul di mata Ningki. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Dewa yang bertanggung jawab atas pendaftaran. Kemudian, dia dipimpin oleh Dewa Surga dengan ekspresi yang sangat hormat untuk menaiki perahu kecil dan menuju pulau di tengah danau. Ada ratusan perahu seperti ini yang berlayar bola balik di permukaan danau, masing-masing dengan Surga Abadi berdiri di atasnya. Abadi, semua orang saling menilai, sedikit kewaspadaan di kedalaman mata mereka. Karena mereka datang ke majelis kenaikan abadi, mereka pasti memiliki motif tersembunyi. Oleh karena itu, selain dirinya, semua orang adalah pesaingnya, jadi wajar jika dia berhati-hati. Saudara Wu, di mana gadis kecil itu. Setelah perahu Ningki merapat, rombongan Jingli yang beranggotakan empat orang kebetulan tiba pada waktu yang sama. Jingli memandang ke sisi Ningki dengan rasa ingin tahu. Ketika dia tidak melihat Nuwa, dia bertanya, Kak Jing, kenapa kamu begitu memperhatikan adik perempuanku? Ningki bertanya sambil tersenyum. Saat Jingli mendengar ini, dia sedikit terkejut. Kemudian, dia tertawa datar dan berkata, bukankah itu karena gadis kecil itu sangat penurut dan manis? Kak Wu telah salah paham. Ini salahku, salahku. Ningki menatap Jingli sambil tersenyum, lalu menatap Tonghuan dan dua lainnya. Lalu, dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, selamat tinggal. Dengan itu, Ningki berbalik dan pergi tanpa ada niat untuk menghentikan pembicaraan. Tongmen menatap punggung Ningki dengan dingin dan mencibir, orang ini hanyalah Dewa Emas tahap awal. Jingli telah mengambil inisiatif untuk menyambutnya beberapa kali, tetapi dia masih sangat dingin dan sombong. Aku benar-benar ingin tahu bajingan yang mana kultifator akan sangat sombong. Saya tidak berpikir dia adalah seorang kultifator nakal. Tonghuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ayo pergi. Dia mungkin sudah merasakan ada yang tidak beres dengan gadis kecil itu. Itu sebabnya gadis kecil itu tidak mengikutinya kali ini. Jika itu kamu atau aku, kita juga akan melakukannya. Waspada, tidak masalah. Majelis kenaikan abadi ini akan berlangsung selama 10 hari 10 malam. Ayo cari tempat tinggal dulu. Jika kita terlambat selangkah, saya khawatir kita harus tetap berada di luar pulau. Ningki berkeliaran di sekitar pulau di tengah danau untuk sementara waktu. Di mata orang luar, dia tampak menikmati pemandangan indah di dekatnya. Faktanya, Ningki ingin melihat berapa banyak mantra pembatas yang ada di pulau itu. Jika dia perlu melarikan diri, rute mana yang paling aman. Setelah melakukannya, Ningki secara acak menemukan yang cocok. Dia siap untuk pindah. Mungkin itu kebetulan, tetapi ketika Ningki check in, dia melihat Tonghuan dan tiga lainnya lagi. Namun kali ini, Jingli tidak menyapa Ningki. Dia hanya tersenyum dan mereka berempat melewati Ningki. Pada saat ini, Tongmen, yang sedang berjalan di samping Jingxian, tiba-tiba menatap Ningki dengan dingin. Secara kebetulan, Ningki juga melihat mereka dan menatap mata Tongmen. Mata Tongmen menunjukkan sedikit rasa jijik dan jijik. Setelah menatap Ningki dengan dingin selama beberapa detik, dia menoleh. Senior, surga dan bumi abadi, kamu ingin tinggal di kamar mana? Seorang kultifator earth immortal di belakang meja kasir memandang Ningki dengan mata berbinar. Selain para tamu, tidak ada satupun staff laki-laki. Mereka semua adalah kultifator perempuan dengan tingkat budidaya rendah. Yang tertinggi di antara mereka hanya pada tahap surgawi abadi. Bolehkah saya mengetahui harga ketiga kamar ini? Ningki tersenyum. Ketika kultifator earth immortal mendengarnya, dia segera memperkenalkan ruangan itu kepada Ningki. Satu malam di ruang surga adalah 20 koin surgawi, ruang bumi adalah 10 koin surgawi, dan ruang fana adalah 5 koin surgawi. Kelihatannya tidak terlalu mahal, tapi tinggal di ruang fana selama sebulan sudah cukup untuk membeli pil primordial dao. Ruang surga bahkan lebih konyol lagi. Masih ada satu lagi pertemuan kenaikan abadi untuk ruang surga, dan total 10 hari lagi. Jika seseorang tinggal di sana selama 40 hari, biayanya 800 koin surgawi, yang cukup untuk membeli sekitar 4 pil primordial dao kelas atas. Bahkan untuk dewa surgawi agung biasa, ini adalah harga yang cukup mahal. Ningki curiga kamar dagang Taichu memanfaatkan situasi ini untuk menipu mereka. Apakah ada gudang kayu? Ningki bertanya sambil tersenyum. Gudang kayu. Eh. Butuh beberapa saat bagi kultifator abadi bumi untuk bereaksi dan menatap Ningki dengan kaget. Aku ingin kamar fana. Ningki tersenyum. Ketika kultifator Earth Immortal melihat hal itu, dia dengan malu-malu membantu Ningki check-in. Koin surgawi langsung ditransfer menggunakan All Heaven Talisman. Benda yang dia gunakan sangat mirip dengan mesin pos di bumi. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti diciptakan oleh programmer yang menemukan All Heaven Talisman. Dalam hal ini, kerjasama antara kamar dagang Taichu dan All Heaven Talisman ditetapkan. Setelah prosedur selesai, seorang kultifator wanita dengan pakaian agak seksi segera membawa Ningki ke kamar. Kemudian, kultifator wanita lainnya di aula mengepung konter dan menunjuk ke arah yang ditinggalkan Ningki. Kupikir aku salah dengar. Senior itu masih sangat muda, dan dia bahkan datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan kenaikan abadi. Dia juga tidak terlihat seperti seseorang yang akan tinggal di gudang kayu. Aku tahu dia bercanda denganmu. Apakah itu sebuah petunjuk? Siaolan, rasa malu di wajahmu barusan benar. Jika kamu bisa berhubungan dengan senior ini, masa depanmu tidak akan terbatas. Meskipun dia tidak sebaik empat senior yang tinggal di ruang bumi, dia terlihat sedikit lebih muda. Tinggal di ruang manusia selama empat puluh hari akan menghabiskan dua ratus koin surgawi. Sumber daya budidaya yang bisa kita beli dengan jumlah itu sudah cukup untuk kita gunakan selama beberapa ratus tahun. Jangan bicara omong kosong. Tidak baik jika senior itu mendengarkanmu. Mengapa dia menyukai dewa bumi lemah seperti kita? Kultifator abadi bumi yang membantu Ningki check-in berkata dengan malu-malu. 2699 Senior, ini kamarmu. Namaku Heli. Kamu bisa memintaku melakukan beberapa pekerjaan rumah. Kultifator wanita yang memimpin jalan membungkuk pada Ningki, matanya berbinar. Ningki tersenyum dan melemparkan pil roh bumi padanya. Saya akan mengasingkan diri untuk berkultifasi. Saya akan menelpon Anda jika ada sesuatu. Dengan itu, dia memasuki kamar dan menutup pintu. Heli melihat pil roh bumi di tangannya dengan sedikit keterkejutan di matanya. Bagi seorang erti mortal seperti dia, pil roh bumi dapat meningkatkan kultifasinya dan sangat berharga. Bahkan jika dia bekerja di kamar dagang Tai Chu, gajinya lebih tinggi daripada sumber daya budidaya bulanan yang dia terima ketika dia berada di sekte tersebut. Pil roh bumi ini setara dengan setengah bulan gajinya. Selain itu, dia menemukan bahwa nilai pil roh bumi ini sangat tinggi. Itu adalah pil tingkat dua kelas atas. Hal ini membuatnya semakin senang. Setelah terkejut, Hailey melihat ke pintu yang tertutup dengan sedikit kekecewaan. Ningki mengatakan bahwa dia akan mengasingkan diri, yang berarti dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya selama jangka waktu ini. Tanpa kesempatan untuk bertemu dengannya, dia secara alami tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan apapun. Setelah Ningki memasuki ruangan, dia memasang mantra pembatas di pintu. Pintu itu sendiri memiliki mantra pembatas, dan dengan tambahan mantra pembatas Ningki, bahkan surga Zenit pun tidak bisa membiarkan pintunya tetap utuh. Jika ada yang memasuki kamarnya, Ningki pada dasarnya akan tahu. Tempat pelatihan budidaya terbaik. Ningki menelan pil dao primordial satu demi satu, dan Ki abadi yang agung memenuhi tubuhnya. Itu terus mengalir dan diserap oleh Ningki, berubah menjadi tetesan cairan sejati di meridian abadi keempatnya. Sejak dia menerobos ke tahap keabadian emas awal, Ningki menemukan bahwa kecepatan dia menyerap Ki abadi setidaknya 20 kali lebih cepat dari sebelumnya. Mungkin inilah manfaat yang dibawa oleh kesengsaraan 13 tulang abadi. Baik tulang akar maupun kemampuan pemahamannya telah ditingkatkan, jadi kecepatan dia menyerap Ki abadi bergantung padanya. Di masa lalu, Ningki membutuhkan setidaknya satu bulan untuk menyerap jumlah spirit Ki yang dihasilkan oleh pil primordial dao kelas 5 kelas atas. Sekarang, dia bisa menyerapnya sepenuhnya untuk digunakan sendiri dalam sehari. Jika tidak, Ningki tidak akan mampu meningkatkan budidayanya ke puncak golden immortal tahap awal dengan begitu cepat. Dengan kecepatan satu pil primordial dao sehari, 10 ribu pil primordial dao akan cukup untuk digunakan Ningki selama sekitar 30 tahun. Apakah dia bisa menerobos ke golden immortal tingkat menengah bergantung pada ini? Hari-hari berlalu di dunia luar. Saat majelis kenaikan abadi mendekat, jumlah makhluk abadi di pulau itu meningkat. Semua ruangan di rumah bambu giok tempat Ningki tinggal telah terisi, termasuk ruangan langit dan bumi. Mereka yang bisa tinggal di ruang surga setidaknya adalah sosok yang maha kuasa dari alam abadi Suan. Senior itu sepertinya berada di kamarnya selama ini dan tidak pernah keluar. Haley, apakah kamu ingin mengetuk pintunya dan mengingatkan dia bahwa majelis kenaikan abadi akan dimulai besok? Senior bilang dia sedang mengasingkan diri. Tidak baik bagiku mengganggunya, kan? Haley berada dalam posisi yang sulit. Seorang wanita mencibir dan berkata, apa yang kamu takutkan? Apakah menurut Anda kami tidak memperhatikan bahwa Anda berkeliaran di sana setiap hari? Haley tersenyum acu-ta'acu dan berkata, apa salahnya berkeliaran? Siapa yang meminta senior itu untuk bermurah hati dan memberi kupil roh bumi? Jika kalian iri, pergilah berjalan-jalan. Gadis-gadis itu langsung merasa iri dan iri, namun perasaan ini hanya bertahan sesaat. Gaji bulanan mereka setara dengan dua pil roh bumi. Meskipun pil roh bumi saja cukup berharga, hal itu tidak dapat dianggap sebagai pertemuan yang benar-benar kebetulan. Apa yang mereka pikirkan adalah jika ada senior yang menyukai mereka, mereka akan bisa mendapatkannya. Di masa depan, mereka akan dapat mengonsumsi setidaknya selusin pil roh bumi setiap bulan. Itu dianggap mencapai surga dalam satu langkah. Ada tamu. Siaolan, yang berada di belakang meja kasir, Pada saat ini, seorang lelaki tua perlahan masuk ke rumah bambu giok. Di belakangnya, seekor kura-kura yang sangat besar mengikuti di belakang lelaki tua itu. Saya ingin sebuah kamar, apakah Anda masih memiliki sisa kayu? Orang tua penunggang kura-kura itu berkata dengan ringan. Dari nada bicaranya, sepertinya dia tidak ingin tinggal di gudang kayu, melainkan di ruangan surga. Sejak dia menerima kabar bahwa Immortal Ascension Gathering akan diadakan di Blue Water Planet, dia segera bergegas ke sana. Sayangnya, dia berada sangat jauh dari Blue Water Planet. Tidak mudah baginya untuk terburu-buru ke sini, tapi sudah terlambat. Dia telah meminta beberapa rumah berturut-turut, dan bahkan gudang kayu pun terisi. Rumah bambu giok ini adalah rumah terakhirnya. Dia orang terakhir yang tiba. Jika dia tidak punya kamar, dia hanya bisa tinggal di luar pulau. Baginya, ini adalah hal yang sangat memalukan. Mungkinkah dia harus meninggalkan pulau itu setelah berpartisipasi dalam Immortal Ascension Gathering dan tinggal di luar pulau? Kembali ke esokan harinya, itu terlalu merendahkan. Gudang kayu. Kemudian, melihat lelaki tua itu sepertinya tidak bercanda, dia segera mengangguk. Senior, gudang kayunya kosong. Kalau begitu cepat bantu aku menetap. Tunggu apa lagi? Orang tua penunggang kura-kura itu mengomel dengan alis berkerut. Xiao Lan terkejut. Dia dengan gugup membantu lelaki tua penunggang kura-kura itu menetap. Haley dan yang lainnya juga agak diam. Mereka memandang lelaki tua penunggang kura-kura itu dengan ketakutan di mata mereka. Tentu saja, mereka tidak berani menyinggung tamu yang pemarah itu. Senior, silakan ikut denganku. Haley melirik rekan-rekannya yang semuanya bersembunyi jauh dan mengutuk dalam hatinya. Kemudian, dia tersenyum dan berkata kepada lelaki tua penunggang kura-kura itu. Orang tua penunggang kura-kura itu mengukurnya dan mengangguk perlahan. Di bawah pimpinan Haley, mereka tiba di gudang kayu rumah bambu giok. Haley tanpa sadar ingin berbalik dan pergi, tapi dihentikan oleh lelaki tua penunggang kura-kura itu. Senior, apakah ada hal lain? Haley tersenyum malu. Apakah kamu meremehkanku? Orang tua penunggang kura-kura itu memandang Haley dengan dingin. Ekspresi Haley tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat berkata, Senior, apa yang kamu bicarakan? Beraninya aku melakukan itu. Lalu kenapa kamu terburu-buru? Orang tua penunggang kura-kura itu mencibir dan dengan santai melemparkan dua pil roh bumi ke Haley. Namun, pil itu berbeda dari pil roh bumi tingkat tertinggi kedua yang diberikan Ningki padanya. Itu adalah dua pil roh bumi tingkat rendah tingkat dua dengan beberapa kotoran berbintik-bintik. Haley segera mengucapkan terima kasih setelah menerimanya. Saat dia hendak pergi, lelaki tua penunggang kura-kura itu berkata dengan lemah, Masih ada yang ingin kutanyakan padamu. Ikutlah denganku. Dengan itu, lelaki tua penunggang kura-kura itu memasuki ruangan, tapi pintunya terbuka lebar. Sepertinya dia sedang menunggu Haley masuk. Orang tua penunggang kura-kura itu menjulurkan lehernya dan melirik ke arah Haley. Pada saat ini, Haley sepertinya melihat senyuman yang sangat aneh di wajahnya. Wajah Haley langsung berubah pucat, dan tubuhnya gemetar. Jika itu adalah keberadaan yang lebih mudah, dia mungkin telah masuk. Namun, lelaki tua penunggang kura-kura itu memancarkan aura busuk dari ujung kepala sampai ujung kaki. Selain itu, dia mempunyai sifat yang sangat buruk. Haley tidak bisa tidak memikirkan masa lalu. Dia telah mendengar bahwa beberapa makhluk abadi diam-diam sangat menakutkan. Mereka dengan santai menyiksa beberapa gadis pelayan sampai mati. Oleh karena itu, Haley tidak tahu apakah harus masuk atau keluar. Masih belum masuk. 2700. Begitu Ningki keluar dari kamar, dia melihat Haley berdiri tidak jauh, menatapnya. Dia tersenyum dan menganggup padanya sebagai bentuk salam, lalu bersiap untuk pergi. Kali ini, dengan 10.000 pil primal di perutnya, dia akhirnya berhasil menembus kemacetan tahap awal keabadian emas dan memasuki tahap keabadian emas tengah sebelum majelis kenaikan abadi. Majelis kenaikan abadi akan dimulai besok. Ningki takut dia akan melewatkan pil emas penyeberangan keabadian, jadi dia keluar dari pengasingan sehari sebelumnya. Melihat Ningki hendak pergi, mata Haley dipenuhi keputusasaan. Saat itu, Ningki tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah dan menghentikan langkahnya. Melihat ini, mata Haley sekali lagi dipenuhi dengan tatapan memohon. Namun, dia tidak berani berbicara karena dia bisa merasakan energi spiritual dari tubuh Ningki. Dia jauh lebih lemah daripada lelaki tua penunggang penyu di Laut Selatan. Gadis kecil, apakah kamu ingin lelaki tua ini mengundangmu secara pribadi? Suara seram lelaki tua penunggang kura-kura dari Laut Selatan terdengar lagi. Mendengar suara ini, sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Itu benar-benar dunia yang kecil. Dia tidak menyangka benda lama ini juga akan berpartisipasi dalam majelis kenaikan abadi. Ningki punya beberapa tebakan tentang situasi Haley saat ini. Dia tersenyum dan berjalan di depan Haley. Pulau ini agak besar. Ajak aku jalan-jalan. Baiklah. Mata Haley menunjukkan sedikit keterkejutan dan perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Dengan cara ini, dia tidak perlu menghadapi senior tua itu lagi. Rekan Daois, dia ingin membantuku merapikan kamarku. Jangan bilang kamu tidak mengerti prinsip siapa cepat dia dapat. Orang tua itu keluar dari kamar dan memandang Ningki dengan ketidakpuasan. Pada saat yang sama, dia diam-diam menilai Ningki. Dia menemukan bahwa Ningki tidak terlihat familiar dan hanya seorang dewa emas tingkat menengah. Segera, sebuah rencana muncul di benaknya. Wajahnya menunjukkan sedikit arogansi saat dia menatap Ningki dengan dingin. Ekspresi panik muncul di mata Haley saat dia tanpa sadar bersembunyi di balik Ningki. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia menjadi semakin tidak senang. Tatapannya terhadap Haley sudah dipenuhi dengan sedikit kedengkian. Kebetulan beberapa rekan Haley menyadari bahwa dia sudah lama tidak kembali, jadi mereka diam-diam bersembunyi di kejauhan dan mengawasi. Ketika mereka mendengar perkataan lelaki tua penunggang penyu dari Laut Selatan, ekspresi mereka langsung berubah. Rapikan ruangannya. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami arti di balik kata-kata ini? Senior tua itu sepertinya menyukai Haley. Haley sepertinya tidak terlalu bersedia. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak memberitahu Stewart Lin? Apakah kamu mencoba membunuh Haley? Stewart Lin selalu menyukai para senior ini. Saat itu, berapa banyak saudari yang telah diberikan secara pribadi oleh Stewart Lin? Jika dia mengetahui hal ini, Haley tidak akan memiliki akhir yang baik. Tunggu sebentar. Tuan muda itu sepertinya membelah Haley. Gadis-gadis itu tanpa sadar menatap Ningki dengan sedikit antisipasi di mata mereka. Ningki tersenyum dan melirik ke kamar lelaki tua itu. Dengan ekspresi aneh, dia berkata, jadi ini gudang kayu. Menurutku bagian dalamnya bersih dan rapi. Tidak perlu dibersihkan, kan? Apa yang terjadi dengan gudang kayu itu? Orang tua penunggang penyu dari Laut Selatan menahan amarahnya. Kamu berasal dari murid keluarga mana? Mari kita lihat apakah aku mengenal tuanmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang dari keluarga mana aku berasal. Grenluo belaka tidak berhak berkenalan dengan tuanku, bukan? Ningki berkata sambil tersenyum mengejek. Hanya Grenluo. Ekspresi lelaki tua penunggang kura-kura itu sedikit berubah. Cara dia memandang Ningki menjadi ketakutan sekali lagi. Namun, jika wanita yang ia sukai Ningki begitu saja, apakah wajahnya masih tersisa? Sebelum datang ke sini, dia sudah tahu bahwa dia memiliki lebih dari selusin teman di daftar teman semua jimat surgawi yang datang untuk berpartisipasi dalam majelis kenaikan abadi. Jika mereka tahu bahwa dia tidak dihormati oleh Dewa Emas tingkat menengah, bukankah mereka akan menertawakannya selama seribu tahun? Mendengar hal itu, lelaki tua penunggang penyu dari Laut Selatan itu tersenyum dingin. Jadi tuanmu adalah sosok perkasa yang sangat abadi. Aku telah bersikap tidak sopan. Namun, bahkan sosok perkasa yang sangat abadi harus mematuhi aturan dan etiket. Demi tuanmu, aku akan mengabaikan kekasaranmu hari ini. Pergi sekarang. Terima kasih, senior. Ayo pergi. Ningki tersenyum, meraih lengan Heli, berbalik, dan pergi. Beraninya kamu. Orang tua penunggang penyu dari Laut Selatan tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dengan cepat, dia memblokir jalan Ningki. Kura-kuranya dengan cepat merangkak keluar juga, menatap Ningki. Heli sangat ketakutan hingga dia menundukkan kepalanya dan hampir menangis. Ningki, di sisi lain, memandang lelaki tua penunggang kura-kura itu dengan acuh-ta'acuh. Izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Kamu sudah cukup umur, jadi jangan menyakiti gadis orang lain. Jika kamu ingin membersihkan kamarmu, biarkan kura-kuramu yang melakukannya. Jika kamu ingin seseorang menghangatkan tempat tidurmu, biarkan ia melakukannya. Para wanita yang bersembunyi di kejauhan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar itu. Orang tua penunggang penyu dari Laut Selatan berbalik dan menatap mereka. Tatapannya sangat menakutkan, seperti tatapan iblis. Seketika, mereka diam karena takut, berbalik, dan lari. Jika mereka tidak lari, mereka mungkin kehilangan nyawa. Apa yang kalian lakukan terburu-buru? Suara suram terdengar. Ketika para wanita mendengar itu, mereka mendonga dan melihat ada seorang pria parubaya yang sangat dingin di depan mereka. Bahkan ada beberapa penjaga di belakangnya. Pelayan Lin. Kata para wanita itu dengan ketakutan. Pramugara Lin melirik ke arah lelaki tua penunggang kura-kura dan Ningki. Dia tertarik ke sini oleh teriakan lelaki tua penunggang penyu itu. Pergilah dan kerjakan pekerjaanmu. Jangan malas. Pramugara Lin melambaikan tangannya dan kemudian berjalan menuju lelaki tua penunggang kura-kura itu. Ketika para perempuan melihat hal itu, mereka merasa seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Mereka baru saja mengangkat kaki ketika menurunkannya lagi. Mereka saling memandang dan bersembunyi di kejauhan dengan pemahaman diam-diam, melihat ke arah Ningki dan yang lainnya. Saudara Laut Selatan, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu datang ke pulau kali ini? Pramugara Lin tertawa sambil berjalan. Ketika para wanita mendengar itu, ekspresi mereka langsung menjadi sangat jelek. Jadi Stewart Lin kenal orang tua itu. Bukankah itu berarti Haley dalam bahaya? Setelah melihat Stewart Lin, wajah Haley langsung menjadi sangat pucat. Saudara Lin, orang tua penunggang penyu itu berbalik karena terkejut. Apa? Aku tidak melihatmu hanya selama 500 tahun. Anda tidak mengenali saya. Pramugara Lin melirik Ningki dan Haley dengan senyum tipis, lalu tersenyum pada lelaki tua penunggang kura-kura itu. Kenapa aku tidak mengenalimu? Saya hanya tidak menyangka akan bertemu Saudara Lin di sini. Saudara Lin, apakah Anda di sini untuk pertemuan kenaikan abadi juga? Orang tua penunggang penyu itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan itu. Saya sekarang bekerja di kamar dagang Taichu, jadi bangunan bambu hijau kecil ini berada di bawah pengelolaan saya. Masalah apa yang dihadapi Broter South Sea? Anda bisa memberitahu saya. Pramugara Lin tersenyum sambil memandang Ningki. Ketika lelaki tua penunggang kura-kura itu mendengar itu, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Lalu, dia tersenyum sinis dan menceritakan kisahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!